Intro Kabupaten Lutimor terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemajemukan masyarakat di Lutimor tidak hanya berkeluarga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Sehingga kewaspadaan akan isu dunia juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lutimor yang merupakan Mini World. Saat dunia internasional sedang menghadapi virus corona atau disebut COVID-19, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memberlakukan protokol penanganan COVID-19 yang diadopsi dan diberlakukan di Kabupaten Lutimor. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lutimor dalam menghadapi ancaman COVID-19, maka telah dibentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang terdiri dari semua stakeholder serta membentuk call center Lutimor tanggap COVID-19. Terdapat dua rumah sakit yang berada di Kabupaten Lutimor, yakni Rumah Sakit Umum Ilagali Gowotu dan Rumah Sakit Inko Awal Bro Sorwako, telah siaga dan melakukan simulasi penanganan pasien COVID-19. Baik mandiri, pasien rujukan, hingga pasien yang baru tiba di wilayah Kabupaten Lutimor. Pemeriksaan ketat juga dilakukan secara protokol bagi semua yang baru memasuki wilayah Kabupaten Lutimor, seperti pengecekan kesehatan warga yang tiba dari daerah terpapar, pemeriksaan kesehatan penumpang tiba di Bandar Udara Sorwako, pemeriksaan kesehatan di kapal-kapal yang berlabuh di perairan Kabupaten Lutimor oleh kantor kesehatan pelabuhan bekerjasama dengan Syabandar Malili, kesiagaan di Mangkasa Poin dan pelabuhan balantang PT. Palai Indonesia dan dermaga lainnya, hingga pemeriksaan penumpang angkutan danau yang melintasi Danau Matano dan Danau Tewuti. Kewasepadaan ini adalah satu keharusan, namun tentu masyarakat tidak perlu terlalu panik, karena kami pemerintah daya rekor telah siaga, telah mempersiapkan segala sesuatu hal yang terkait dengan penanganan COVID-19 atau corona, baik dari segi sumber daya manusianya, fasilitas, komunitas, hingga rujukan rumah sakit yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mengikuti protokol COVID-19 yang telah ditetapkan. Saya, Insinyur Haji Muhammad Kauri Kulbihar, Bupati Kabupaten Lutimor, menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lutimor, agar tetap tenang, selalu menjaga kesehatan, mengikuti pemerintah hidup yang sehat, segera tentu mempersiapkan diri saat mengalami gejala sakit atau awal demam. Ingatkan semua bahwa informasi resmi, pasien corona hanya akan dituarkan oleh Juru Bicara COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ahmad Yuryanto, atau Juru Bicara COVID-19 dari pemerintah daerah Kabupaten Lutimor yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Hindariki semua informasi hoax, apalagi menyebarluaskannya. Selamatiki semua pada selamat. Jangan panik, kenali gejala virus corona seperti demam, batuk, pilak, sakit tenggorokan, letih dan lesu, setelah kontak langsung dengan terpapar corona, kurang dari 14 hari. Mari kita jaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rajin melakukan aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Gunakan masker penutup mulut dan hidung saat sakit di tempat umum, buang tisu dan masker yang sudah digunakan di tempat sampah lalu cuci tangan, tunda keberangkatan ke daerah atau negara terjangkit COVID-19, selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah SWT, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika sakit. Yang terpenting, jangan lupa menghubungi call center COVID-19 Lutimur ketika ada pertanyaan atau laporan tentang COVID-19 ini, karena pemerintah Kabupaten Lutimur telah siap dan tanggap terhadap COVID-19.